Saat ini angka stunting di wilayah Kota Madiun prosentasenya mencapai 7,4 persen berada di bawah Kota Mojokerto 6,9 persen. Kota Madiun menjadi daerah kedua terendah di Jawa Timur. Meski begitu, Wali Kota Madiun Maidi mendesak Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB segera melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting. Maidi menegaskan Dinkes PPKB harus lebih serius menangani masalah tersebut agar Kota Madiun berada di urutan pertama atau angka stunting terendah se-Jawa Timur. Hal itu ditekankan Wali Kota Madiun dalam loka karya perencanaan pembangunan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Hotel Aston Madiun Senin Siang. 7,4 persen, Kota Mojokerto itu 6,9 persen. Artinya walaupun kita itu baik, itu bisa kita tekan. Karena enggak kelahiran kita itu semakin turun, maka yang lahirnya disiakan. Di sinilah saya suruh skala prioritasi Bu Deni, ini dikejar, harus dikejar. Harus turun, harus turun. Sementara itu, Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun, Dr. Deni Uriani mengakui, penurunan angka stunting menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah. Meski di Kota Madiun angkanya jauh lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai sekitar 24 persen. Berbagai upaya dilakukan Pemkot untuk menekan penambahan angka stunting di Kota Madiun, diantaranya melakukan langkah intervensi spesifik dan sensitif. Nanti ada langkah-langkah intervensi spesifik, intervensi sensitif. Nah, yang spesifik ini adalah untuk yang sudah, yang bersangkutan. Jadi mulai dari ibu hamil, mulai dari anak yang lahir dengan PPRS dan sebagainya. Kalau intervensi sensitif itu dari segala macam kesehatan lingkungan, perumahan, dan sebagainya. Jadi, kita serpa. Griswanto, JTV, Madiun